Sistematika analisis anorganik kualitatif Tahapan analisis kualitatif, yaitu meliputi pemeriksaan pendahuluan, analisis penggolongan, kemudian reaksi penetapan. Untuk reaksi penetapan ini menggunakan tes yang bersifat spesifik. Ketiga tahapan analisis kualitatif ini dilakukan terhadap analisis kation maupun anion. Jadi harus urut, ada pendahuluan dulu, analisis penggolongan, kemudian reaksi penetapan. Dan pemeriksaan pendahuluan itu meliputi apa saja? Yang pertama adalah bentuk dan romansat atau organoleptis. Kemudian reaksi nyala api Sifat zat pada pemanasan kering Reaksi khusus untuk radikal atau unsur-unsur yang mudah menguap, menyublim bila dipanaskan Sifat zat terhadap asam sulfat encer dan asam sulfat pekat Kemudian kelarutan dari zat itu Kita akan bahas satu per satu Yang pertama adalah bentuk dan romansat atau organoleptis Apa itu organoleptis? Yaitu pemeriksaan menggunakan indera Mata, dengan mata itu bisa dilihat warnanya Seperti warna, kemudian termasuk Rasa itu juga organoleptis Tapi untuk bahan-bahan kimia ini jangan dirasakan Nanti pas kena racun nanti Bahaya nanti Warna yang pertama Warnanya hitam misalnya Beberapa garam sulfida logam berat seperti NI, NIS, CUS, FES, AG2S, HGS, PBS, CUS, dan sebagainya itu warnanya hitam Juga beberapa oksida logam seperti COO, NIO, MNO2, FEO Itu warnanya hitam Kemudian yang berwarna putih Oksida-oksida, hidroksida-hidroksida Karbonat-karbonat dari logam-logam alkali dan alakali tanah Contoh CAO, MGO, BAOH2, CA, CO3, dan sebagainya Itu warnanya putih Kemudian yang kuning Beberapa oksida logam PBO, HGO, BI2, O3 Itu warnanya kuning Beberapa garam seperti AG3, BO4 PBCRO4 PBI2, AGI, SB2, S3, CDS Itu warnanya kuning Yang sebelumnya juga sudah pernah ya Untuk warna-warna ya Ini untuk oksida-oksida Kemudian untuk Sat yang berwarna seperti ini Itu kadang Berasal dari persenyawaan Kadang-kadang berasal dari salah satu ionnya Kalau AG3, BO4 ini berasal dari senyawa itu ya Jadi gabungan mereka ini akan menghasilkan warna kuning Kalau AG sendiri, AG+, itu tidak ada warna POS4 juga tidak ada warna Tapi ketika mereka bergabung Bergabung menjadi satu Maka warnanya kuning ya Kalau PB, CRO4 itu CRO4-nya sendiri kuning PB-nya tidak ada warna Tapi begitu bergabung Maka akan berwarna kuning juga Yang berupa andapan PB-I2 juga begitu I2 warnanya coklat gitu ya Atau wapnya ungu PB tidak ada warna Ketika PB-I2 warnanya coklat emas AGI juga begitu I-min tidak ada warna AG tidak ada warna Begitu mereka bergabung berwarna kuning CD-S juga begitu H2S misalnya dari S2-min Tidak ada warna CD2-plus juga tidak ada warna Ketika mereka bergabung berwarna kuning Demikian juga SB2-S3 Kemudian Yang berwarna biru ya Itu ada CUS4-5H2O Cu-nitrat 3-2O Fe3-FACN6 2x Fe4-FACN6 3x Warnanya biru ya Kemudian yang berwarna hijau Itu garam-garam NI Misalnya NICL Atau garam-garam dari Fe2-plus Yaitu FeSO4 FeNH42 SO4 2x Ini adalah garam more Digenal dengan garam more Nanti ini juga sering digunakan Di lab kimia analitik sebagai reagen Sebagai sumber besi 2 Kemudian Bentuk kristal Misalnya NACL lagi sel itu bentuknya kubus Kubus seperti ini NACL Kemudian CA-Sulfat CA-SO4-2O Bentuknya jarum Sudah ditunjukkan ya Yang sebelumnya PPT yang sebelumnya Kemudian SN C2O-4 ya SN oksalat Itu bentuknya prisma Seperti ini Kemudian SR oksalat Itu bentuknya Oh ini SR ya SR oksalat bentuknya prisma Ini bisa dilihat di mikroskop Kemudian Bentuk dan roman yang lain Adalah sifat hikroskopis ya Ini kan bisa dilihat oleh mata ya Misalnya sifat saat itu Dia mudah menarik air dari udara Sehingga dia basah ya Seperti NACL ya Garam dapur Kalau misalnya Kita biarkan saja Itu lama-lama Akan seperti Ada airnya gitu ya Di sekitarnya CA-CL2 juga begitu MBCL3 juga begitu ya Ini Kalau misalnya MBCL3 Seperti ini Jadi kuning kecoklatan Kemudian Nanti kalau dibiarkan saja Itu di Di luarnya ini Kelihatan basah Dengan warna coklat MBCL2 juga begitu Kemudian ini adalah NOH ya NOH kristal Kalau didiamkan Maka dia akan Menarik air Seperti ini ya Jadi akan basah Lama-lama nanti Semua meleleh ya Seperti meleleh gitu Kemudian bau Bau termasuk juga Organoleptis Misalnya Garam Garam basah N4 plus itu Akan berbau amonia Nanti ada ujian sendiri Kemudian Garam asam Misalnya asam setat ya Bau juga Ada ujian nanti Kemudian garam asam sulfit Akan bau belerang Kemudian Garam sulfida Itu berbau telur busuk Ya jadi Baunya tidak enak Dan ini nanti juga Digunakan dalam Penggolongan Logam-logam ya Ion-ion logam Dialiri dengan gas UAS Di lemari asam Tapi ya nanti Sumbernya adalah FES Ditambah HCL Ya jadi nanti Akan dihasilkan Gas H2S Yang digunakan Sebagai reagen Pengendap Untuk pemisahan Kation-kation Kemudian Reaksinya Api ya Ini juga Organulatis Karena bisa dilihat Oleh mata Ya oleh indera mata Caranya Ya Digunakan Kawat N-IJR Yang bagian ujungnya Di Peribulatan begini Ya Kemudian Sebelum digunakan Kawat ini Dipersihkan Dengan mencelupkannya Kedalam lelutan HCL pekat Secara berulang-ulang Sampai tidak memberikan Nyala Nyala yang berwarna Ini digunakan Pada bagian Nyala yang terpanas Ya Biasanya yang paling atas Jadi ini nanti Diberi HCL Ya Dan ini dicelupkan Dipanaskan Dicelupkan Dipanaskan Berkali-kali Sehingga tidak ada Ya tidak ada lagi Warna nyala Ya Jadi warnanya Seperti nyala Api biasa Ya Warna biru Yang bukan Yang warna biru Yang asli warna api Ya Nah itu tujuannya Apa nanti Barangkali disini Ada ion-ion lain Dengan cara Dibersihkan Seperti itu Maka Kawat ini Akan bersih Dari Ion-ion logam Yang lain Ya Karena dengan Pemberian HCL Itu nanti Ion-ionnya disini Itu Gampang sekali Dia teratumkan Dan dia lepas Dari permukaan Kawat NECR Selanjutnya Baru nanti Dikenakan Ke zat Yang mau kita Periksa Seperti ini Jadi cara Reaksi Uji nyala api Kawat NECR Dimasukkan Ke dalam zat Yang telah ditambah HCL Encer Kemudian Dikenakan Pada nyala Oksidasi Bagian bawah Dan diamati Warna Nyalanya Yang pertama Yang pertama Ini adalah Mencuci Kawatan NECR Yang Dengan Menggunakan HCL Tadi Seperti itu Diulang-ulang Kemudian Nanti Untuk Menguji Itu nanti Dikenakan Ke Garam Yang mau kita Uji Nyalanya Nah itu Nanti Di Posisinya Di sini Jadi Waktu Untuk Menentukan Reaksi Nyala api Itu di Di sini Jadi Tengah Agak Tengah Di sini Ini kan Agak Paling Lebar Itu agak Kebawah Sedikit Tidak Terlalu Keluar Tidak Terlalu Dalam Jadi Nanti Bagian Sini Nanti Akan Terlihat Nyal Api Yang Nanti Kalau Misalnya Ada unsur Yang Memberikan Reaksi Nyala Api Maka Dia Akan Berwarna Dan Ini Pemanasnya Digunakan Bunsen Bukan Fischer Jadi Ada Dua Macem Ada Bunsen Ada Fischer Yang Bunsen Ini Mempunyai Model Nyala Yang Seperti Ini Jadi Kalau Untuk Fischer Itu Hanya Untuk Memanaskan Biasa Tapi Untuk Bunsen Itu Dia Mempunyai Pola Nyala Yang Seperti Ini Jadi Nanti Akan Terlihat Nyala Oksidasi Nyala Reduksi Kalau Fischer Itu Seperti Pemanas Biasa Jadi Digunakan Seperti Merebus Air Seperti Itu Tapi Di lab Kita Itu Kebetulan Banyak Yang Fischer Yang Bunsen Katanya Sudah Pesen Tapi Nyatanya Tidak Dapat Itu Tapi Bisa Digunakan Cuma Cuma Apa Ya Hasilnya Kurang Optimal Untuk Reaksinya Laki Tapi Masih Bisa Masih Bisa Seperti Ini Jadi Bunsen Seperti Ini Kalau Yang Biser Itu Titik 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 Itu Ininya Lebih Lebar Kemudian Ada Titik Titik Itu Biser Untuk Pemalaskan Biasa Jadi Ini Tip Model Apa Ya Tipe Nyala Api Seperti Ini Intercon Paling Bawah Kemudian Interconal Haces Jadi Ini Disini Nyala Reduksi Tadi Kemudian Disini Nyala Oksidasi Paling Luar Karena Nyala Oksidasi Itu Karena Dia Di luar Begini Banyak Oksigen Jadi Disitu Reaksinya Bisa Reaksi Oksidasi Kemudian Tadi Untuk Untuk Mencuci NACL Tadi Mencuci Kawat NIJR Tadi Disini Kemudian Kalau Untuk Menentukan Sample Disini Agak Setengah Disini Jangan Terlalu Masuk Jangan Terlalu Luar Disini Gitu Ya Kemudian Warna 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 Nyala Itu Misalnya Kalau Nanti Sat Itu Berwarna Kuning Intensif Anak Dia Kemungkinan Natrium Dan Jika Violet Maka Dia Kalium Jika Merah Karmin LI Merah Kekuninan CA Merah Crimson SR Merah Hijau Kekuninan BA Kalau Hijau CU Atau Borat Kemudian Kalau Biru AS BB SB Dan BI Tapi Yang Baling Bawah Ini Kurang Khas Jadi Jangan Terlalu Berharap Yang Lain Masih Bisa Berharap Kalau Ini Sepertinya Agak Sulit Kemudian Nyala Api Nyala Api Natrium Itu Kuningnya Sangat Intensif Sehingga Dapat Menghalangi Warna Nyala Unsur Lain Sehingga Perlu Digunakan Filter Kaca Kobat Misalnya Itu Begini Sample Kita Ada Dua Misalnya Yang Bisa Dianalisis Dengan Nyala Api Disitu Misalnya Ada Natrium Misalnya Kita Analisis Kalium Tapi Disitu Ada Natrium Maka Warna Natrium Itu Akan Dominan Jadi Warna Kalium Akan Tertutup Sehingga Nanti Tidak Terlihat Maka Itu Diberi Kaca Kobat Sebagai Filter Jadi Nanti Kaca Kobat Itu Diletakkan Antara Antara Nyala Api Dan Mata Kita Jadi Kayak Kaca Mata Kotak Itu Kemudian Itu Digunakan Sebagai Filter Mata Kita Untuk Melihat Warnanya Api Jika Warnanya Merah Gemson Berarti Kalium Jika Warnanya Hijau Mudah Berarti Kalsium Bila Purple Atau Ungu Berarti Serunsium Jika Hijau Kebiruan Berarti Barium Kemudian Ada Lagi Reaksi Bell Stein Nah Disini Untuk Uji Halogen Untuk Uji Halogen Menggunakan Bell Stein Jadi Menggunakan Kawat CU Kawat CU Dimasukkan Kedalam Sat Tanpa HCL Akan Memberikan Warna Hijau Kenapa Tanpa HCL Karena Nanti CL Ini Akan Terlihat Dari Reagenya Sendiri Dan CU Plus Halogen Menghasilkan CU Halogen Yang berwarna Hijau Ini CL BRI Ini Kalsium Kalsium Merah Kemudian Kalium Ungu Natrium Kuning Intensif Kuningnya Seperti ini Intensif Kalau 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 Kalian Menemukan Nanti Sample Warnanya Gini Tenang Sudah Tahu Kalium Natrium Seperti Ini Kalau Di uji Nyala Sudah Terlihat Seperti Ini Sudah Enak Jadi Petunjuknya Sudah Jelas Kalsium Ini Kalsium Ini Kemudian Strontium Merah Crimson Kemudian Lithium Merah Karmin Jadi Antara Karmin Dan Crimson Ini Beda Beda Tapi Kadang Mata Kita Tidak Mampu Membedakan Sehingga Kadang Kita Perlu Blanko Artinya Blanko Itu Apa Misalnya Samper Kita Warnanya Kayak Gini Kita Tes Kita Bandingkan Dengan Senyawa Strontium Misalnya Sama Apa Tidak Kalau Sama Dengan Itu Berarti Strontium Seperti Itu Kalau Nanti Sama Dengan Litium Berarti Litium Jadi Kita Menggunakan Blanko Barium Warnanya Seperti Ini Litium Tembaga Kemudian Setelah Uji Nyala Ada Lagi Uji Sifat Sat Pada Pemanasan Kering Jadi Sampel Kita Yang Kering Itu Dipanaskan Begitu Ditaruh Di Dalam Cawan Kemudian Di Bawahnya Diberi Api Begitu Tetapi Untuk Praktikum Kalian Tidak Tidak Perlu Dilakukan Itu Waktunya Yang Tidak Cukup Sampel Sampel Banyak Sat 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 Tidak Terure Misalnya Tanpa Perubahan Warna Tidak Terure Tidak Ada Perubahan Warna Misalnya CAO Baik Dingin Maupun Panas Tetap Warnanya Putih BAS Umpad Juga Begitu Baik Dingin Maupun Panas Warna Tetap Kemudian Ada Yang Terjadi Perubahan Warna Misalnya Seng Set NO Dibiarkan Putih Aslinya Putih Kemudian Jika Panas Warnanya Ketika Ketika Didinginkan Balik Lagi Keputih Itu Adalah Ciri Khas Dari ZNO Kemudian Untuk PBO Kalau Dingin Kuning Kalau Panas Merah Coklat Kalau Dingin Balik Lagi Kuning Seperti Ini Bekas Habis Dipanaskan Jadi Ada Warna Coklat Ada Warna Kuning Kalau Warna Coklat Ini Berarti Dia Masih Panas Kalau Kuning Ini Sudah Tidak Panas Kemudian Setnya Terure Dengan Perubahan Warna Misalnya Hilangnya E-Kristal CW SO452 Itu Warnanya Biru Tetapi Ketika Dipanaskan Pada Suhu Tinggi Api Nyala Langsung Maka Berupa Menjadi Putih Tapi Ketika Nanti Dikembalikan Ke Suhu Kamar Maka Dia Kembali Lagi Ke Biru Ya Jadi Ini Malah Berani Langsung Menggunakan Tabung Reaksi Kemudian Air Kristalnya Hilang Terus Terurei Contoh Cu Br222O Dipanaskan Kemudian Dia Terurei Menjadi Cu Br Plus Br2 Cu 2 plus Berubah Menjadi Cu1 Br Br2 Br2 Kemudian Sat Melumer Atau Seperti Melleh Melumer Mel Meleleh Bi2O3 Itu Meleleh Meleleh Kemudian Dia Kembali Bi2O3 Contoh Lainnya PBO NaOH KOH Garam Garam Nitrat Dari K Na Ag CD BA Garam Halukin Dari K Z N CD Dan Sebagainya Nah Ini Dia Melumer Jadi Kalau dipanaskan Itu akan Seperti Meleleh Dengan Pengurean Jadi Ini tadi Tanpa Pengurean Kemudian Yang lainnya Adalah Dengan Pengurean Sat Sat Yang Mengandung Air Kristal Melumer Sebelum Air Kristalnya Menguap Misalnya SN SN CL222O Dia Melumer Dulu Kemudian Karena Dipanaskan Pada Sul tinggi Maka SN CL2 Akan Melepaskan H2O Sehingga 0 H2O Plus H2O Air Kristal Ini Dibutuhkan Temperatur Yang tinggi Sekitar 550 Kemudian Sat Sat Organik Akan Melumer Kemudian Dia Terurai Misalnya Niosam Oksalat Itu Sebelum Terurai Menjadi H2O Dan CO2 Dia Melumer Dulu Baru Kemudian Menguap Kemudian Saatnya Menyublim Contoh HG CL2 Menjadi HG CL2 Sublim Sublimat Kalau Menyublim Itu bagaimana Dipanaskan Mencair Dulu Apa Nggak 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 Bisa Dipanaskan Menjadi Gas Terus Madat Lagi Jadi Padat Gas Padat Jadi Tanpa Meleleh Tanpa Meleleh Jadi Langsung Jadi Gas Kemudian Gas Memadat Kembali Sublimat Mempunyai Warna Khas Misalnya Warnanya Putih Garam Garam Dari Amunia Kemudian AS2 U3 SB2 U3 BICL3 PBCL2 PBR2 HG2 CL2 HG CL2 ALCL3 Ini kalau dipanaskan Menguap Kemudian Kalau Didinginkan Langsung Kembali lagi Kemudian Warnanya kuning AS2 S3 Kemudian Sulfur HGI2 PBI2 Yang warnanya hitam FECL3 HGS Ini maksudnya Sublimatnya Kemudian warnanya Ungu hitam Misalnya I2 Ini Cara Membuat Sublimat I2 Misalnya I2 Disini Kita taruh Disini Kristal I2 Kemudian Dipanaskan Sedikit Kemudian Di Tabung reaksi Kecil yang lain Ini uji Adanya I2 Tabung reaksi Yang lebih kecil Ukurannya Di isi S Kemudian Dikenakan Ke uap I2 Maka disini Akan timbul Kristal Iodium Dan ini Untuk Pemurnian Bisa Untuk Pemurnian Jadi Misalnya I2 Tadi Kotor Mengandung Sat Yang lain Kemudian Bagaimana Kita Memisahkan Antara I2 Dan Sat Yang lain Maka Bisa 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 Dilengkuan Dengan Pemanasan Hangat Begitu Ya Tidak Terlalu Tidak Terlalu Panas Sekali Karena I2 Juga Sifatnya Mudah Menguap Nah Itu Nanti I2 Akan Lepas Begitu Kemudian Dia Menempel Disini Sebagai I2 Bentuk Kristal Sedangkan Sisa Yang tidak Bisa Menyublim Itu Adalah Pengotor Jadi Cara Ini Bisa Digunakan Untuk Pemurnian Kemudian Sifat Yang lain Pada Pemanasan Kering Misalnya Keluarnya Uap Air Disebabkan Adanya Air Mekanik Di Dalam Sat NACL Nah Misalnya Begini NACL Itu Kan Tadi Bersifat Hikroskopis Kemudian Ketika Dipanaskan Itu Akan Menghasilkan Air Air Yang Berhasil Dari Hikroskopis Tadi Kemudian Selain Itu Ada Sat Lembab Tidak Semua Sat Kering Sat Itu Mesti Ada Mengandung Air Sat Itu Kalau Dipanaskan Menghasilkan Air 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 Lembab Mirip Dengan Air Mekanik Ini Kedua Air Yang Disini Bisa Menguap Pada Suhu 100 Derajat Tapi Biasanya Kita Memanaskannya Pada Suhu 110 Derajat Karena Disitu Tidak Hanya Air Saja Disitu Ada NACL Itu Akan Menaikkan Titik Titik Didih Dari Air Itu Sendiri Jadi Untuk Menghilangkan Air Lembab Air Mekanik Itu Bisa Dimanaskan Pada Suhu 110 Derajat Biasanya Kemudian Adanya Pengurian Sat Misalnya Keluarnya Air Kristal So Contoh Suhu 500 52 O Seperti Yang Sudah Tadi Ada Fotonya Ada Gambarnya Itu Kalau Dipanaskan Pada Suhu 500 550 Nanti Air Kristalnya Ini akan Lepas Menjadi CMS4 Plus 52 O Warnanya Putih Warnanya Putih Jadi air kristal itu akan terlepas pada suhu yang sangat tinggi, 550, sedangkan air lembab, air mekanik pada suhu sekitar 100 sebetulnya. Tapi cuma kita naikkan menjadi 110 karena di situ dia bersama dengan sat lain. Kemudian adanya air konstitusi dari asam-asam dan basa-basa seperti MgO H2O. Kalau dia dipanaskan maka akan terbentuk MgO plus H2O. Nah ini juga tinggi temperaturnya ya, mirip atau sama dengan untuk menghilangkan air kristal. Kemudian keluarnya gas. Ketika dipanaskan maka dia akan keluar gas. Kemudian gasnya tidak berwaran dan tidak berbau, berarti O2 dari oksida-oksida atau perksuda-peroksida. Ya misalnya H2O2, misalnya kita panaskan akan melepaskan O2-nya. Ya nanti tinggal air saja ya. Kemudian N2O dari NH4 nitrat. Ya jadi kalau kita memanaskan NH4 nitrat maka akan dihasilkan gas N2O. Nah itu tidak berwarna dan tidak berbau. Kemudian gas N2 dari NH4 nitrit. Nah ini akan lepas, dia tidak berwarna dan tidak berbau. Kemudian tak berwarna dan berbau keras. Contohnya adalah NH3 dari garam-garam NH4 plus dan senyawa cyanida. SO2 dari garam-garam sulfit, SO3 dari garam-garam sulfat. Ya itu ketika dipanaskan akan melepaskan gas-gas ini. Kemudian yang menarik juga lainnya adalah gas yang dihasilkan berwarna dan berbau keras. Contoh gas NO2 berwarna coklat. Misalnya kita memanaskan garam nitrat atau garam nitrit ya. Itu akan dihasilkan warna coklat. Nah warna coklat itu adalah gas NO2. Ini contohnya. Kemudian BR2 itu warnanya coklat juga. Misalnya kita memanaskan CUBR2 akan dihasilkan gas BR2 yang berwarna coklat. Seperti ini. Kemudian I2 warnanya violet dari garam-garam iodida. Ya jadi I2, eh maksudnya garam iodida itu dipanaskan akan melepaskan I2. Jadi dipanaskan pada suhu tinggi akan melepaskan I2. Seperti ini. Nah I2 kalau di dalam CHCL3 warnanya ungu. Seperti ini. Jadi dia kan tidak larut air ya. Oleh karena itu dia ditangkap oleh CHCL3. Nah ini ada tiga macam halogen ya. CL2, BR2 dan I2 itu ada di dalam, ya di dalam pelarut 1,1,1 trichlor etana. Ya trichlor etana. Jadi itu bisa dibedakan ya. Jadi kelarutannya warna yang berbeda dalam trichlor etana. Nah untuk reaksi-reaksi ini tidak ada yang menghasilkan gas CL2 ya. Yang ada BR2 dan I2. CL2 biasanya untuk oksidasi CL- menjadi CL2 itu dibutuhkan energi ya. Misalnya untuk elektrolisis ya. Elektrolisis ya. NaCl akan dihasilkan gas CL2. Kalau ini reaksi kimia, kalau itu tadi reaksi elektro kimia. Terima kasih. Kita lanjutkan pada video berikutnya.